Welcome guys, welcome back to Coincoinan. Ketemu lagi sama gue Dito. Gue hari ini mau ngobrolin tentang Bitcoin. Hari ini kita akan ngobrolin tentang pastinya Bitcoin, Litecoin, Aptos, ada Dash juga. Itu thread kita teman-teman. Ada juga beberapa ide-ide thread gue ngomongin Ocean, Matic, sama Filecoin. Nanti kita akan lihat sedikit. Ini terkait teman-teman kenapa. Ini sebenarnya topic of the day. Ini adalah meningkatnya resiko atau ada data yang nunjukin bahwa ini sepertinya DCG itu sedang mengalami kesulitan dan kayaknya mau bangkrut, teman-teman. Nanti kita akan bahas kenapa gue bisa ngomong kayak gitu dan juga ini warning juga. Kalau DCG macam-macam nih, DCG kena masalah. Nah, DCG itu punya wallet atau punya exchange di Indonesia namanya Luno. Nah, takutnya kalau DCG bangkrut, teman-teman, ini Luno ikutan bermasalah. Bermasalah takutnya withdrawal-nya ditahan. Jadi, gue nggak mau nih. Siapa tahu, teman-teman, ada yang punya Luno duit di Luno. Ini mohon boleh di-considering untuk ditarik aja. Takutnya Luno bermasalah, withdrawal ditahan. Duit, teman-teman, nggak bisa diambil. Kayak gitu, teman-teman. Ini early warning aja. Sebelum gue mulai, kita akan ngomongin juga tentang DXY. Juga kita akan ngomongin tentang ada FAT juga. Kita akan klarifikasi dan coba untuk tanggapi, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Sebelum gue mulai, please di-like dulu video ini dan jangan lupa untuk subscribe, teman-teman. Thank you untuk yang udah subscribe, komen-komen, dan juga bantu share video ini ke teman-teman yang lain, ke grup-grup yang lain. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah nge-share. Terutama yang udah cuan, please dibantu untuk share video ini ke grup-grup yang lain, ke grup-grup kripto. Minta tolong banget, teman-teman. Thank you untuk teman-teman semua yang udah bantu koin-koinan. Dan juga thank you untuk Hana Masa dan Ramen Sanpachi 38 for supporting this channel. Kita langsung mulai aja, teman-teman. Ini trade gue, kita recall dulu. Gue ada buka Dash. Ini nggak masuk di sini ya. Ini Dash yang nggak gue masukin. Ada Litecoin, Aptos, dan Bitcoin. Nah ini posisi udah sekitaran 6.000 USD. Sekitaran, tambah Dash mungkin sekitaran 7.000-an. Sekitar 100 jutaan profit per sekarang, teman-teman. Tapi kita akan masih tetap tahan profit ini. Masih floating. Karena kenapa? Karena sepertinya ini permasalahan masih panjang, teman-teman. Terutama weekend ini masih bisa kejadian macam-macam nih, teman-teman. Lanjut, kita mau ngomongin tentang DCG. Nah, balik lagi. Mungkin weekend ini bisa jadi sesuatu bisa terjadi, teman-teman. Karena kenapa? Karena ini sepertinya DCG ini sedang membanting barang-barangnya dia, teman-teman. Atau portfolio-nya dia. Kemarin kita udah, tesisnya udah kita sampein nih. Waktu itu kita sempat bahas beberapa sebulan yang lalu, kalau nggak salah. Bahwa ini sepertinya DCG ini sedang terjadi permasalahan ekonomi. Nggak solvent atau segala macem. Nah, ini kalau memang kejadian hal yang seperti kita duga-duga, atau sedang mengalami kesulitan ekonomi, udah pasti mereka akan jual portfolio miliknya dia. Kita udah kemarin udah bahas file coin, ada near protokol, ada apa lagi. Kemarin kita ada flow juga, ada Lido juga. Kita udah nge-short juga. Ada emas juga. Nah, ini portfolio ini adalah portfolio yang paling ancur, teman-teman, di bear market yang sekarang. Jadi dia di dua hari belakangan ini, paling parah, teman-teman, dibantingnya. Yang lainnya turun 3%, 5%, yang ini turunnya bisa sampe 11%, sampe 15%. Terutama file coin aja, ini bisa sampe turunnya itu sampe 50%, teman-teman. Ini makanya apa, makanya tesis kita yang dari kemarin-kemarin kita udah bahas. Ini kayaknya di CG ini, kayaknya sedang mengalami kesulitan ekonomi, dan ini semakin parah, portfolio-nya dia itu sudah dibanting abis-abisan. Ini thanks untuk Will Clemente udah ngeliatin view gue kayak gini. Jadi bisa melihat bahwa ternyata bener nih, kayaknya apa yang kita kemarin sudah perkirakan, ini terjadi nih, di CG sudah mulai banting-banting barang-barangnya dia. Kemarin kita udah lihat juga portfolio-nya, ini portfolio di CG ya. Kemarin kita udah coba bahas, kita sudah coba short, tapi kita udah take profit nih. Ternyata baru dibanting sekarang, teman-teman. Nah ini kalau teman-teman pengen lihat di Digital Currency Group itu portfolio-nya apa aja, nanti gue kasih linknya di bawah, boleh dilihat. Yaitu adalah XRP, Polygon, Filecoin ini yang gede-gede ya, Lido, Flow, teman-teman bisa baca sendiri. Nah dari semua portfolio ini, kemarin tuh ada beberapa yang gue sudah short. Nah teman-teman mungkin bisa cari ide juga dari lihat-lihat ini, tapi gue mau coba kasih dua ide, terutama untuk Ocean dan juga untuk Matic. Nah Ocean ini teman-teman sepertinya lagi mentok di support. Nah ini sepertinya lagi koreksi ke atas, lagi rebound. Nah ini sepertinya apa yang gue lihat, Ocean ini ada divergen. Jadi harganya naik di beberapa hari kemarin, nah ini RSI-nya turun. Nah sekarang sih memang sudah koreksi, dan ini menurut gue masih ada potensi untuk turun ke bawah lagi. Nah ini gue pribadi udah open posisi di sebelah sini, sekitaran 0,156, sekitaran segitu. Untuk cut loss-nya teman-teman, ini gue akan coba pasang di sekitaran 0,165. Kemudian untuk target price-nya itu ada di sekitaran 0,11 sampai 0,10 teman-teman. Atau 0,10 atau 0,11 ini potensinya masih ada mungkin sekitaran 30%. Nah ini kalau kita lihat untuk resikonya, mungkin ini terbatas ke sekitaran 5 sampai 6%. Jadi masih ada potensi gain 1 banding sekitaran 5 atau 6 profitnya teman-teman. Jadi menurut gue masih bagus banget untuk Ocean, tapi ada resiko lagi teman-teman yang menurut gue embedded ke Ocean ini secara teknikalnya. Kenapa kalau teman-teman perhatiin ini ada 3 week yang menurut gue mengerikan. Nah untuk teman-teman yang mungkin mau pasang, mau considering untuk pasang short di Ocean ya, Ini hati-hati banget, ini bisa ada week gini. Kalau teman-teman mengharapkan turun ke bawah, banyak yang nge-short, dia mau likuidasi teman-teman semua. Nah ini takutnya ya, takutnya-takutnya-takutnya ini mainnya kasar teman-teman. Jadi ini hati-hati untuk Ocean. Mungkin kalau mau yang resikonya lebih agak terukur ya, ini ada tentang Matic teman-teman. Nah Matic ini, posisinya sekarang kalau teman-teman mungkin nanya, Bang Matic kan barang bagus. Iya jujur aja gue juga, jujur aja percaya banget Matic itu bagus banget. Dan menurut gue Matic itu, next bull run itu mungkin bisa ngalahin Ethereum. Dalam arti gainnya ya. Menurut gue ini masa depannya cerah banget, tapi masalahnya namanya ada pressure orang butuh duit ya. Ini Polygon bisa jadi, ini kan punya DCG ya. Polygon itu dibanting sama DCG, yaudah namanya orang butuh duit, Dia banting, nggak ngeliat support, nggak ngeliat resisten, pokoknya hajar aja teman-teman. Nah makanya kalau teman-teman mungkin misalnya ada kebutuhan, Kan pasti yang dijual duluan itu kan handphone, jualnya juga asal-asalan pasti. Harganya 10 juta, dijual 7 juta biar cepat laku aja teman-teman. Makanya ini apa yang tercermin disini, jangan-jangan DCG lagi butuh uang, Barang-barang portofolionya dia isinya, ini Matic, Ocean gitu-gitu bisa dibanting. Dan ini kalau Matic itu sebenarnya lagi membentuk namanya pola, Head and shoulder teman-teman. Ini shoulder-nya, pundak. Ini kepalanya, ini pundaknya. Nah ini kalau sebenarnya break ke bawah, nanti gue kasih lihat untuk neckline-nya, Itu target price-nya sebenarnya bisa sampai 0,466 teman-teman. Sekitaran, ya banyak lah pokoknya. Nah neckline-nya yang perlu ditembus itu sebenarnya sekitaran 0,7, 0,79 teman-teman. Kalau misalnya Matic bisa tembus turun ya, jebol 0,79, Menurut gue target price-nya bisa sampai sini teman-teman, 0,47. Sekitaran seginilah, teman-teman, 0, minimal aja minimal ke 0,5 dolar teman-teman. Kayak gitu teman-teman, ini Matic menurut gue bisa jadi korban berikutnya nih, Dibanting sama DCG. Nanti teman-teman kalau mau nyari ide di luar dari Ocean dan juga Matic, Boleh dilihat, mungkin Lido atau segala macem, atau Flow. Ini bisa lihat nanti ada portofolionya, gue kasih di link-nya di bawah. Juga kemarin ada yang pertanyaan tentang Flow nih, Bang, kok Flow ambles dulu ya? Ya ini mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya teman-teman, Bahwa Flow itu dibanting sama bandar, yaitu adalah DCG. Bandarnya yang butuh duit teman-teman. Makanya ini Flow juga kena banting nih sama DCG. Ini kemungkinan besar ya teman-teman, Karena dilihat dari si kata si Will Clemente, Ini pinternya orang, Dia ngeliat bahwa ini kok punya DCG, Seperti Filecoin, Zen, Ethereum Classic, dan Near ini, Bantingannya paling keras. Ternyata kayaknya kemungkinan besar, Betul nih, Bahwa si Digital Currency Group lagi butuh uang. Nah ini kita masih belum tahu teman-teman, Kalau menurut gue, Kalau teman-teman nanya, Kita masih banget belum tahu ini DCG beneran bangkrut atau enggak. Selama kita belum tahu ya teman-teman, Ini masih banget bisa ada selling pressure. Kalau misalnya dia butuh uang, Masih pasti dia akan banting-banting barang teman-teman. Makanya ini, Terutama weekend ini, Apapun bisa terjadi teman-teman, DCG banting-banting harga, Banting-banting barang, Untuk mungkin ada kewajiban di hari Senin. Hari Senin dia ada musti bayar sesuatu, Itu jangan-jangan barang-barangnya dijual Sabtu minggu ini teman-teman. Nggak ada yang tahu juga, Ini ya spekulasi, Tapi baiknya jaga-jaga teman-teman. Kita lihat aja minggu weekend ini, Dan minggu depan ini sepertinya ada pengumuman seru terkait DCG ini teman-teman. Ada terkuak lah, Fakta-fakta. Gitu teman-teman, Dan juga kita langsung ngomongin untuk, Ini gue mau klarifikasi tentang ini nih, Si Dylan Lecler, Tapi sebelumnya gue mau ngomongin tentang DCG, DXY ini sekarang udah, Kalau kemarin kita udah bahas nih, Sepertinya lagi bikin namanya falling wedge teman-teman. Falling wedge kalau break ke atas itu, Bullish ya untuk DXY. Nah ini sepertinya DXY udah mau naik ke atas teman-teman. Yang mana kalau DXY nya naik ke atas, Itu capital market dan juga crypto juga sebenarnya hancur teman-teman. Dan dolar akan naik nih, Dalam artian, Currency USD lawan Indonesia, Rupiah jalan-jalan bisa jebol mungkin ke, Gak tau ya, Mungkin bisa ke 16 ribu kali ya, Gue gak tau juga teman-teman, Tapi pada dasarnya Indonesia, Rupiahnya bisa melemah teman-teman. Dan DXY ini menguat, Rupiah apa, Capital market dan juga, Apa namanya, Crypto bisa hancur teman-teman. Makanya, Sebenarnya selain gue ngeliat DXY ini, Kenapa gue masih pegang short, Karena gue ngeliat DXY ini juga jebol ke atas, Which is bearish banget. Kemudian juga, Kita liat, Di CG juga, Ini kalau kita liat, Belum tau nih nasibnya, Dan sepertinya dia lagi buang-buang barang, Dan ini kalau kita mau liat buang-buang barang gini, Ini mirip apa yang kejadian sama, FTX sebelum dia bangkrut teman-teman. Tapi kita liat, Kita cuma baru bisa mengendus-ngendus doang, Mencurigai doang, Tapi, Ya kita pasang, Seperti apa yang kita analisain teman-teman. Gitu teman-teman, Kita langsung ngobrolin, Sebelum kita ngomongin Bitcoin sama, Trade kita ya, Ini sebenarnya sedikit aja, Gak terlalu banyak technical analysisnya. Gue mau klarifikasi dulu nih, Terkait Dylan Leclerc nih. Jadi di si Dylan Leclerc ini bilang bahwa, Ini banyak banget BNB token, Yang dijadiin kolateral, Oleh seseorang. Seolah-olah kayaknya, Ini berbahaya banget. Nah, Ini belum tentu berbahaya teman-teman, Kalau menurut gue, Kalau sesuai dengan statementnya Binance, Atau CZ, Binance itu gak pernah, Menjaminkan BNB tokennya, Untuk mendapatkan pinjaman. Jadi apa yang menurut gue bener ya, Disini adalah, Kolateralnya, Dijaminin kolateral itu adalah, Nasabah atau trader teman-teman, Yang menjaminkan BNB, Untuk mendapatkan cash. Alhasil apa? Terus gue bilang disini, Bos, Kalau misalnya selama, BNB, Itu dikolateralin oleh customer, Bukan exchange ya, Khususnya sini Binance, Seperti apa yang dilakukan FTX, Itu sebenarnya, Binance itu aman-aman aja bos. Ini ada 20 nih yang ngelag nih, Mantep juga Twitter gue. Nah ini akhirnya, Menurut gue, Ini juga jadi FAT doang teman-teman. Kalau misalnya, Nasabah atau investor atau trader, Yang ngejaminin, Dan BNB nya turun, Yang kena likuidasi itu, Bukan Binance nya, Yang kena likuidasi itu, Adalah investornya, Itu yang kena likuidasi, Adalah trader nya, Bukan BNB atau Binance nya teman-teman. Selama, Makanya, Binance nya gak ngejaminin BNB, Untuk dapetin pinjaman, Menurut gue aman-aman aja. Kayak gitu teman-teman, Ini di Landly Care agak-agak, Agak-agak kurang ajar nih orang nih, Waktu jaman FTX bangkrut, Dia langsung kicep nih orang nih, Gue rasa sih orang-orangnya, Orang-orangnya SBF nih, Kalau menurut gue ya teman-teman. Gitu teman-teman, Kita langsung ngobrolin tentang, Yang kedua nih, Mazars Group. Ini Mazars Group kan, Kemarin kita udah bilang, Ini Binance dan Crypto.com itu, Proof of Reserve nya ya, Yang di audit oleh Mazars Group, Atau Mazars Auditor. Nah, Rumor terakhir kan rumor ya, Ini sepertinya, Mazars Group itu, Mau cabut, Dari dunia perkriptoan teman-teman. Ada beberapa hal, Yang gue pikirin nih, Karena sebenarnya, Audit Proof of Reserve ini, Sebenarnya sangat-sangat, Bisa dibilang baru banget teman-teman. Berbeda dengan, Auditor, Laporan keuangan, Seperti Mazars yang sudah lakukan, Sudah lama. Auditor itu, Pakem-pakem nya itu, Udah banyak banget, Standard-standard nya udah lama banget, Dan sudah standard nya itu, Udah bagus banget teman-teman. Nah ini, Dunia, Proof of Reserve dan perkriptoan, Blockchain, Audit, Segala macam itu sangat baru, Dan menurut gue, Ada dua faktor nih, Mazars Group yang kabur, Bukan cabut ya, Maksudnya, Menghindar dari dunia perkriptoan, Karena satu, Standard nya masih baru, Dan kedua, Ini sepertinya, Sosial media, Semenjak Mazars Group itu, Audit Binance dan Crypto.com, Exposure secara sosial medianya itu, Kenceng banget, Dan menurut gue, Selevel auditor itu, Nggak begitu suka sama exposure sebesar ini, Terutama, Crypto community itu kan, Agak-agak liar juga ya teman-teman, Dan banyak banget gitu ya, Dan yang sepertinya, Alasan kedua, Karena dia mau, Dia cabut nih teman-teman, Nggak mau keluar dari, Dia mau keluar dari dunia audit perkriptoan, Bukan keluar dari dunia audit ya, Audit laporan keuangan, Tapi audit perkriptoan, Karena banyak exposure, Dan juga exposure sosial media, Dan juga netizen-netizen, Dan juga banyak, Apa namanya, Standard-standard, Yang menurut gue, Masih baru banget, Jadi dia, Mendingan gue, Ini ajalah, Menghindar aja teman-teman, Kayak gitu teman-teman, Ini tanggapan gue, Dan berbeda sama, Kemarin Armanino ya, Armanino itu, Dia bener-bener cabut teman-teman, Dia kabur, Keluar dari, Dunia perauditan, Berbeda dengan, Mazars Group, Mazars Group itu masih, Cuman proof of reserve, Auditnya aja, Yang disuspend, Bukan seluruh aktivitas auditnya, Itu yang gue tau ya teman-teman, Ini untuk klarifikasi, Dua hal tersebut ini, Dilan Leclerc dan Mazars Audit teman-teman, Lanjut kita ngomongin, Tentang ini ya, Bitcoin, Teman-teman menurut gue ya, Ini Bitcoin tuh, Strong banget teman-teman, Jadi, Buat teman-teman yang mungkin, Yang nanya bang, Cara baca, Baca technical analysis gimana, Ini gue sama-sama belajar ya teman-teman, Nah, Yang gue lihat sekarang itu, Sebenernya, Ini kan Bitcoin turun ya, Nah, Seberapa, Seberapa parah sih, Damagenya, Yang dilakukan, Harga turun ke bawah itu, Berapa support-support apa aja, Yang diterabas sama harga ini teman-teman, Semakin support itu kuat, Itu berarti, Tabrakannya semakin parah, Dan itu, Tabrakannya semakin parah, Potensinya akan semakin dalam teman-teman, Jadi, Kalau misalnya dia, Dia masih kuat di beberapa support-support kuat teman-teman, Itu tandanya dia, Masih kuat untuk tahan, Nggak turun lagi, Tapi ini kalau gue lihat ya, Untuk, Bitcoin khususnya di, Kemaren, Koreksi kemarin, Itu dia sudah nabrak beberapa, Bisa dibilang, Support, Bukan support ya, Supportnya dia, Yang menurut gue krusial, Terutama kalau kita lihat, Ini yang garis biru-biru ini, Nah, Garis biru-biru ini tuh, Sebenarnya sudah di respect cukup lama teman-teman, Dari awal bulan, Awal tahun 2022 ya, Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 4 kali, Tahan, Nah, Di bulan sebelum FTX collapse, Itu sebenarnya dia, Menunjukin bullish banget teman-teman, Nge-break, Terus konsolidasi, Nol sedikit, Kemudian, Hancur, Di bawah dari garis biru-biru ini, Dan apa yang terjadi ini, Mirip banget, Dia naik, Seolah-olah kuat, Break, Bull trap lagi teman-teman, Kemudian dihajar lagi, Dan sekarang ini masuk ke dalam biru-biru lagi, Nah ini, Menurut gue yang menarik ya, Kalau buat teman-teman yang nanya, Bang, Lu, Kalau mau bullish, Atau mau cut loss, Di level berapa? Nah ini kalau gue kasih hint ya, Ini kemarin kita udah lihat, Ada pola disini namanya, Evening star doji teman-teman, Ini dojinya, Evening star tuh gini, Jadi gede, Ada doji, Kemudian, Ditabrak teman-teman, Untuk yang bawahnya nih, Yang merah, Nah yang ditabraknya itu, Harus melebihi 50% dari green candle yang ini teman-teman, Which is udah kejadian nih, Nah yang gue liat nih, Level ini menjadi level penting nih, 17.500, Nah 17.500 ini, Kalau misalnya bitcoin balik ke atas nih, 17.500, Ini baru gue menurut gue, Jadi bullish teman-teman, Gitu teman-teman, Untuk kalau mau bullish, Tapi sementara dia gak bisa tembus ini, Ya ini yaudah, Kita ngomongin beris aja dulu, Nah sama satu lagi nih, Ada support yang ditabrak sama dia, Yaitu adalah garis biru-biru ini, Yang mana sekarang itu, Sebenernya cuma di retest doang teman-teman, Ini kalau buat teman-teman yang nanya, Level resistennya ya, Karena ini kan jadi, Tadinya jadi support, Ketabrak jadi resisten, Ini kalau bitcoin gak tembus 16.700, Teman-teman di daily candle nya, Ini menurut gue bitcoin masih ada, Lanjut turun ke bawah lagi, Ke target price kita, Yaitu adalah 14.800, 14.900, Sekitaran segitu teman-teman, Itu menurut gue ya, Jadi kita lihat dulu aja lah, Daily candle nya ini, Apakah closing di 16.700, Kalau iya mau naik, Apakah tembus 17.500, Kalau gak juga bergerak teman-teman, Menurut gue masih ada, Potensi untuk turun ke bawah lagi, Gitu teman-teman, Untuk potensi cut loss nya ada disini, 17.500, Kemudian litecoin, Ini untuk cut loss nya, Ada di sekitaran 75 USD, Untuk take profit nya, Ada di sekitaran 45 USD teman-teman, Sementara ini sih, Udah masih cakep banget, Nah ini dia, Beberapa garis yang gue bilang, Ini ditembus semua teman-teman, Jadi kalau teman-teman ngecek ya, Berapa parah sih penurunannya, Dia lihat aja support-support mana aja, Yang ditabrak, Ditabrak terus teman-teman, Jebret, Jebret, Nah ini dia, Makanya menurut gue, Litecoin ini masih ada potensi, Untuk turun ke bawah, Ngelihat dari, Seberapa kasar nih, Turunnya dia gitu teman-teman, Gitulah kira-kira, Ini apa, Litecoin, Kemudian Aptos, Kalau mau cut loss, Ada di sini teman-teman, Kalau jadi bullish lagi, Sekitaran 4,8, Target price kita ada di 3,5, Kemudian Dash, Untuk cut loss nya, Mungkin di sekitaran 4,7,5, 4,7,5, 4,8, Kalau mau take profit, Ada di sekitaran 31 USD teman-teman, Gitu teman-teman, Ini gue masih, Pegang, Short gue, Overall, Kita tunggu aja, Apalagi masih ada, Potensi teman-teman, Untuk DCG, Terduga DCG ya, Yang menjual barang-barangnya dia, Karena BU teman-teman, Kita lihat aja, Weekend ini menurut gue, Bakal gila banget, Sabtu minggu ini, Nanti kita lihat hari Senin, Bakal kejadian apa teman-teman, Gitu teman-teman, Kayak gitu aja, Untuk video gue hari ini, Untuk Ocean ini, Target price nya, Masih 0,11, Kalau Matic, Bisa sampai 0,45 teman-teman, 0,5 sampai 0,45, Gitu teman-teman, Untuk teman-teman, Yang suka video ini, Boleh di like dulu, Dan jangan lupa, Untuk subscribe teman-teman, Thank you banget, Yang udah subscribe, Bye-bye,